Perkenalkan, nama saya Indah Puan Aulia dari jurusan Antropologi Sosial 2019 Universitas Dipenogoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat podcast dengan materi bahasan tentang seni bela diri pencaksilat, aliran Cimande, Bogor, Jawa Barat. Pencaksilat merupakan salah satu seni olahraga bela diri yang berasal dari Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan Thailand. Silat adalah istilah yang dikenal secara luas di kawasan Asia Tenggara. Namun, masing-masing negara memiliki penyebutan lokalnya tersendiri, seperti Gayong dan Cekak milik Malaysia dan Singapura, Bersilat milik Thailand, dan Pasilat milik Filipina. Untuk di wilayah Indonesia sendiri, nama pencaksilat sudah digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Awalnya, pencaksilat merupakan nama yang digunakan di Jawa, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah pencaksilat digunakan pada atraksi yang lebih mengedepankan unsur seni dan keindahan gerakan, sedangkan istilah silat digunakan untuk atraksi yang mengedepankan unsur pertalungan. Pengertian pencaksilat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencaksilat juga memiliki beberapa definisi. Yang pertama yaitu, pencaksilat adalah gerak beradiri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali, serta sering digunakan dalam latihan sabung atau pertandingan. Yang kedua yaitu, pencaksilat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur untuk menghubungkan gerakan dan pikiran, yaitu olah gerak dan olah pikir. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencaksilat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan. Dengan adanya beberapa aliran pencaksilat di Indonesia, di dalam podcast ini saya akan membahas secara khusus mengenai silat aliran Cimande. Sampai saat ini, belum ada data yang dapat memastikan kapan dan bagaimana asal-muasal pencaksilat secara pasti. Ada yang menyebut adanya bela diri ini dikarenakan kemampuan para nenek moyang untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya dari tantangan alam, maka mereka menciptakan berbagai jurus dengan menedukan berbagai macam gerakan binatang seperti kera, harimau, ular, atau burung elang. Selain itu, ada pula beberapa kelompok yang menyebut asal-usul seni bela diri ini ada karena keterampilan berbagai suku di Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan berbagai senjata seperti parang, tombak, dan pria. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari pencaksilat Cimande. Yang pertama, yaitu terwujudnya kesadaran yang mendalam tentang jiwa pencaksilat Cimande sehingga tepat mengamalkan secara konsekuen. Sebagai insan hamba Allah, sebagai insan sosial budaya, sebagai insan pencaksilat Cimande, dan sebagai insan warga negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, terwujudnya keluarga besar pencaksilat Cimande yang taat dan soleh dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakini masing-masing. Tiga, terwujudnya pembinaan tradisi, adat-istiadat, dan ajaran yang mempunyai nilai-nilai luhur yang selaras dengan kehidupan dan tata kehidupan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Empat, terwujudnya sikap dan perilaku hidup serta amal perbuatan keluarga besar pencaksilat Cimande yang berpedoman pada taleg. Lima, terwujudnya dan terpeliharanya identitas anggota keluarga besar pencaksilat Cimande di mana saja mereka berada. Demi mewujudkan tujuan dari pencaksilat Cimande yang baru saja saya sebutkan tadi, pencaksilat Cimande memiliki beberapa kodo etik yang disebut dengan taleg Cimande. Yang pertama, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jangan melawan kepada ibu dan bapak serta orang yang sudah tua. Tiga, jangan melawan kepada guru dan ratu. Hal di sini yang dimaksud yaitu pemerintahan. Yang keempat, jangan judi dan mencuri. Yang kelima, jangan ria, tak kabur, dan sombong. Yang keenam, jangan berbuat zinah. Yang ketujuh, jangan bohong dan licik. Yang kedelapan, jangan mabuk-mabukan dan menghisap madat. Yang kesembilan, jangan jahil ataupun menganiaya sesama makhluk Tuhan. Yang kesepuluh, jangan mematik tanpa izin, mengambil tanpa minta. Yang kesebelas, jangan suka iri hati dan denggi. Yang kedua belas, jangan suka tidak membayar hutang. Yang ketiga belas, harus sopan santun, rendah hati, ramah-tamah, dan saling menghargai sesama manusia. Yang terakhir, yaitu nomor pat belas, berguru Cimande bukan untuk gagah-gagahan, kesombongan, dan ugal-ugalan, tetapi untuk mencari keselamatan, baik itu dunia maupun akhirat. Dari beberapa hal yang telah saya paparkan mengenai pencaksilat aliran Cimande, dapat disimpulkan bahwa pencaksilat aliran Cimande ini bukan hanya sekedar seni bela diri, namun juga sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat guna membangun karakter dan menyampaikan nilai moral yang berkaitan dengan norma yang berlaku di sekitar. Cukup sekian podcast ini, saya akhiri. Semoga podcast ini mampu memberikan manfaat bagi para pendengarnya. Terima kasih. Terima kasih.